Let's move to another story. Tidak terasa kini adik dari bintang sinetron Amar Zoni yaitu Aditya Zoni sudah menjadi seorang ayah. Kisah cinta yang panjang dengan beberapa mantan kekasih kini hanya kenangan. Kini Aditya menjejaki dunia barunya sebagai seorang ayah. Seperti apa kebahagiaan sang kakak Amar Zoni? Ini dia. Di lain tempat, kabar bahagia tengah menyelimuti pasangan selebriti Aditya Zoni dan Yasmin Oh. Tepat pada 12 November 2022 lalu, Yasmin melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki di rumah sakit di kawasan Bintaro, Tangrang Selatan. Kabar tersebut langsung dibenarkan oleh Aditya yang ditemui oleh tim Goldspot secara langsung di rumah sakit bersama ayah tercinta Suhendri Zoni Aururi. Pertama-tama mau informasi juga lahir, udah lahir anak saya bernama Zeyn. Serdar Enver Warman. Tuh ya, agak susah sebetulnya pelafalan, tapi nanti bisa dipelan-pelanin aja. Lahirnya itu kemarin, tanggal 12 jam 8 lewat 14 waktu Indonesia Barat, malam. Nah, ini berat badannya di 2,9 gram, 2,9 kilo maksudnya, sorry. Terus berat tinggi badannya 49 cm, lingkar kepala 30 cm, lingkar dada 31 cm, lingkar... Apa lagi ya? Ya itu aja dulu. Dan Alhamdulillah ya, senang sekali. Nah, pertama. Arti namanya itu, pertama, Zeyn, Serdar, Enver, Warman itu jadi ada 3 negara sebetulnya artinya ya. Dari Zeyn Arab, terus Serdarnya Turki, Envernya Jerman. Jadi kita menggambungkan arti nama itu, dan tersusun rapi itu pemimpin tampan yang cerdas dan baik hati gitu. Yasmin kemarin kan sudah mau normal. Ternyata memang ada kendala yang akhirnya membuat kami sepakat untuk sesar, melakukan sesar gitu. Dan ada ceritanya lagi, luar biasa ceritanya adalah ketika aku lagi syuting, aku mau on the way ke rumah sakit, ternyata ketubannya sudah pecah. Jadi itu yang mengharuskan Yasmin untuk sesar gitu. Pertama harus dijaga banget kan, apalagi kita benar-benar zero experience di sini gitu loh. Kita benar-benar berdua ini, baru mulai jadi ibu dan ayah gitu. Ini adalah salah satu challenges yang menurut aku itu luar biasa berat ya. Karena kalau misalkan salah-salah sedikit, ya gimana dong kan kasihan baby-nya gitu. Tapi ya insya Allah lah kita masih belajar, dan kita masih muda, dan kita pasti ingin banyak tahu juga tentang cara merawat bayi. Dan ini pun anak kita juga, jadi emang harus dirawat dan disayang-sayangin gitu. Pasti bahagia ya, syukur Alhamdulillah nambah cucu lagi, apalagi laki-laki. Sangat bahagia. Ya, om selalu berdoa, sebelum kelahiran ini om was-was juga kan, karena Yasmin minta di apa, minta normal gitu. Tapi akhirnya, ya diambil tindakan untuk sesar gitu. Jadi was-was juga, tapi tetap berdoa gitu. Pas lahir semalam, buah senang sekali. Langsung dari Malaysia, semasa tidak kedengaran yang Yasmin sudah begitu ya, sudah hamil dan mau melahirkan. Aku dengan mamanya, sentiasa berdoa. Kesehatan mereka berdoa, jadi Alhamdulillah dapat sampai kemari, sampai-sampai di sini, dia sudah melahir, sudah keluar. Iya, begitu ya. Oh iya benar, pas banget. Pas, pas, sampai kemari. Waktu, waktu, apa, Uncle sama Mama belum datang, itu Baby Zen itu masih pembukaan ke dua. Belum, belum ada sama sekali kontraksi dan lain-lain. Ketika baru turun dari pesawat, langsung pecah ketubannya. Masya Allah, jadi emang kayaknya nungguin kakek, emang neneknya gitu. Nungguin kakek juga gitu loh. Gitu, jadi ya Alhamdulillah ketika udah pada ngumpul keluar-keluarga inti, Bapak, Uncle, Mama, Bang Amar, Kayibel, akhirnya Zen pas banget berarti ya. Zen keluar dari pas di hari ayah gitu loh. Ya senang banget lah, pastilah. Karena kan, ya kalau aku tipe orang yang, yaudah yang penting gimana pun caranya, baik-baik aja, sehat-sehat aja, gak memilih tanggal cantik atau apa enggak, yang penting sehat-sehat aja. Dan Alhamdulillah ternyata bertepatan dengan hari ayah. Berarti mudah-mudahan nanti ke depannya Zen akan bisa menghormati ayahnya gitu kan, bisa menghargai ayahnya, bisa membanggakan keluarganya juga. Setiap wanita menginginkan proses persalinan normal pun dengan Yasmin. Namun sayangnya, karena ada sesuatu hal, dokter pun harus mengambil tindakan operasi. Meski demikian, Aditya bersyukur jika istri tercinta dan putra pertamanya diberi keselamatan. Bendaran kebahagiaan begitu jelas terlihat di wajah adik dari Amar Zoni tersebut. Setiap kali ditanya, ihwa putranya, senyumnya terus mengembang. Oh ya pastilah, apalagi ini anak pertama juga kan, ini luar biasa sekali bagi saya. Dan memang, ya sebagai laki-laki ya, sebagai laki-laki, ketika mendengar suara tangisan anak, apalagi anak pertama, itu luar biasa banget, saya sampai nangis di ruang operasi. Saking nggak bisa terkontrolnya, sambil ditenangin sama dokter lah. Saking saya excited dan senang sekali gitu loh. Dan Alhamdulillah, Zain sempurna, nggak ada kekurangan apa-apa. Alhamdulillah, lagi istirahat juga di ruang observasi gitu. Baru umur baby Zain kan baru 24 jam ya dari sekarang ya. Ntar jam 8, 24 jam umurnya. Jadi kita belum merawat sepenuhnya sih. Masih dirawat sama dokter-dokter di sini, masih dirawat sama suster di ruang observasi yang tadi saya bilang gitu. Jadi emang belum dirawat sama kita. Tapi Yasmin udah mulai datang untuk nyusuhin, nyusuhin gitu. Momen pertama mengendong pasti udah laki-laki yang sudah menikah pasti akan merasakan yang luar biasa banget ya. Karena kita seperti bangga banget gitu loh, bangga ketika kita punya anak gitu kan. Apalagi laki-laki gitu kan. Jadi suatu kebanggaan bagi saya mengendong anak itu agak kaku sih. Dokternya dan susternya juga bilang agak kaku ya. Saya bilang wajar lah kan, saya belum pernah punya anak gitu kan. Agak kaku gitu kan. Jadi yaudah lah, pelan-pelan belajar pasti bisa kok. Sayangnya saat ditemui di rumah sakit, Aditya tak bersama dengan Yasmin lantaran ia masih dalam tahap pemulihan. Meski demikian, kondisi bayi dan ibunya cukup baik. Yasmin lagi bed rest, lagi istirahat. Karena kan mungkin karena disuntiknya ya, pas kelahiran sesar gitu kan. Jadi memang masih ada efek-efeknya. Jadi sekarang lagi di kamar gitu, lagi di atas. Pada saat sekarang juga, udah bisa jalan. Tapi mungkin agak sedikit kurang ini juga gitu. Kurang sadar juga gitu. Tapi alhamdulillah, recovery-nya cepat sih. Jadi mungkin nanti, apa, untuk saat ini, kita memang maunya sih untuk memperlihatkan wajahnya di satu bulan ke depan. Jadi memang belum bisa kita lihatkan wajahnya dulu. Karena ya menurut aku sih kurang bagus lah ya. Kalau misalkan newborn, bayi baru lahir, udah dilihatin wajahnya kurang bagus menurut aku. Jadi kita berdua sepakat untuk memperlihatkan wajahnya di bulan depan. Tapi untuk hanya sekedar dari jauh atau matanya sih udah bisa kelihatan sebetulnya. Tapi nggak terlalu jelas banget. Itu udah bisa kelihatan. Kalau menurut aku sih, perpaduan kita berdua. Perpaduan kita berdua. Bukan hanya Aditya dan istri yang bahagia dengan kehadiran anggota baru, Zain Serdar and Fur Warman dalam keluarga Tah Zoni. Irish Bella dan juga Amar Zoni pun larut dalam kebahagiaan. Bahkan Amar dan Irish begitu antusias, menyambut keponakan baru mereka. Apalagi sang kakak baru melahirkan anak keduanya. Pastilah, pasti-pasti belajar dari Bang Amar dan Kai Bell juga sering juga ke sini. Baru tadi, siang, tadi siang ya ke sini. Memang Kai Bell ini perhatian banget sama Yasmin gitu loh. Mungkin sama-sama ibu rumah tangga juga lah ya. Sama-sama wanita juga. Jadi saling memberikan semangat dan support gitu loh. Dan ya tadi ke sini, kemarin juga ke sini juga. Kai Bell sering ke sini nanyain Yasmin keadaannya seperti apa. Dan ngasih tau Yasmin, begini, 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 ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu kan. Karena mungkin Kai Bell udah punya pengalaman itu gitu loh. Jadi nggak mau kalau misalkan Yasmin salah kayak Kai Bell dulu gitu misalkan, kesalahannya gitu loh. Karena baby-nya masih belum bisa ditengokin, karena ada beberapa sedikit kendala, tapi alhamdulillah udah baik-baik aja. Jadi belum bisa ditengokin dulu. Nanti mungkin setelah jam 8 ini mungkin bisa ditengokin, karena udah 24 jam kan. Jadi udah bisa dilihat. Mungkin besok lah teman-teman dan keluarga ya. Keluarga udah beberapa datang sih, kayak Pengamar, Kai Bell, Panji Bapak, dan mamanya Yasmin juga. Papanya Yasmin dari Malaysia juga datang. Baru itu aja, keluarga-keluarga inti yang datang. Kalau untuk teman mungkin besok. Menjadi orang tua merupakan peran besar. Kini Aditya Zoni mengemban tugas baru untuk lebih gigi, menjadi kepala keluarga bagi istri dan anaknya. Selanjutnya tidak bisa melewatkan kesempatan viral, Pinkan Mambo, dan Vicky Prasetyo mulai PDKT. Sesaat lagi tetap di ISLF.